Kena tidak demikian, media Vietnam itu tetap merasa tekanan akan kembali menghampiri tim DAS Indonesia U16 di Laka Pamukas Group Ananti. Mohamad Iriawan larang Witan gabung Persija Jakarta Seperti yang diberitakan sebelumnya, pekan lalu Witan memutuskan berpisah dengan Leja Gedags. Sementara itu, Egy dan Bagus Kaffi juga putus kontrak dengan klub Eropa. Apalagi beberapa waktu lalu, Witan dirumorkan akan bergabung dengan klub ibu kota yakni Persija Jakarta. Mohamad Iriawan pun mengaku khawatir dengan dasit ketiga pemain itu. Seperti diketahui, bursa transfer klub-klub Eropa bakal ditutup kurang dari sebulan lagi. Saya belum tahu mereka akan lanjut kemana, saya juga belum berkomunikasi lagi. Mungkin dalam waktu dekat akan saya hubungi. Akan tetapi, saya berharap mereka tetap main di Eropa. Kata Mohamad Iriawan Mohamad Iriawan menyebut semakin banyak pemain Indonesia yang berkarir di Eropa bakal meningkatkan kualitas tim DAS Indonesia. Pria yang akrab di Sampaiwan Pule itu pun menyebut, banyaknya pemain di luar negeri bakal menjadi pengalaman yang berharga. Bagi kami di federasi, makin banyak pemain di Eropa, maka semakin bagus. Saya berharap mereka tetap bisa main di Eropa untuk jadi pengalaman berharga. Tegas Iriawan Sejauh ini pemain tim DAS Indonesia yang berkarir di Eropa sudah habis. Hanya ada tiga pemain yang main di luar Indonesia yakni Asnawi Mangkualam di Korea Selatan, Pratama Arhan di Jepang, dan Sade Ramdhani di Malaysia. Media Vietnam Anggap Kemenangan Indonesia itu Sia-Sia Media asal Vietnam The Top 24-7 menganggap kemenangan besar 9-0 yang tiraih tim nasional Indonesia U16 atas Singapura sebagai hasil yang sia-sia. Media tersebut memberikan pernyataan itu karena merasa andai tim nasional Indonesia U16 gagal mengalahkan Vietnam U16 di laga pamukas grup A piala AFF U16 2022, maka kemenangan pelak 9-0 itu akan menjadi perjumat saja. Seperti yang diketahui saat ini hanya tim nasional Indonesia U16 dan Vietnam U16 saja dari grup A yang berpotensi untuk lolos ke semifinal piala AFF U16 2022. Kedua tim saat ini sama-sama mengkoleksi A6 poin double squad Garuda Asia berada di urutan pertama karena unggul selisih gol. Untuk bisa melaju ke semifinal, tim Das Indonesia U16 harus menjadi juara grup yang berarti mereka harus menang atau setidaknya imbang saat melawan Vietnam U16 yakni di laga pamukas grup A nanti. Atau bisa juga lolos dengan menjadi run-up terbaik dari tiga grup jika saja kalah dari Vietnam. Bila melihat kondisi tersebut, seharusnya tim Das Indonesia U16 berada di kondisi yang cukup baik untuk bisa merebut tiket ke babak semifinal. Namun, The Top 24-7 Jules True merasa saat ini Scott Aswan Bimasakti itu sedang berada di bawah tekanan yang luar biasa. Media Vietnam itu sudah menyadari tim Das Indonesia U16 tertekan saat Vietnam U16 berasa mencukur Filipina U16 dengan skor 5-0, yakni pada Rabu 3 Agustus 2022 atau beberapa jam sebelum laga tim Das Indonesia U16 versus Singapura. Tim Das Indonesia U16 disebut berada dalam tekanan karena kemenangan telak Vietnam membuat Scott Garuda Asia juga harus menang besar jika ingin lolos tinggal status juara grup. Hebatnya, tim Das Indonesia U16 berhasil lepas dari tekanan dan mampu menang telak 9-0. Kena tidak demikian, media Vietnam itu tetap merasa tekanan akan kembali menghampiri tim Das Indonesia U16 di laga pemukas grup A nanti. Sebab tim Das Indonesia U16 yang berstatus tuan rumah diwajibkan menang saat melawan Vietnam U16. Andai mereka tim Das Indonesia U16 tidak bisa menang saat melawan Vietnam U16, Hasil besar atas Singapura U16 tidak bisa membawa tim Das Indonesia U16 lolos dari fase grup karena mereka terancam tersingkir. Bunyi pernyataan media total 24-7 pada Kamis 4 Agustus 2022. Dengan begitu, tim Das Indonesia U16 memiliki tekanan yang kuat menang pada 6 Agustus di Stadion Bakuaharjo saat melawan Vietnam. Tambah pernyataan media asal Vietnam tersebut. Asnawi kembali lanjutkan tradisi positifnya. Asnawi kembali menebar persona menawan ketika menyumbang gol tatkala menggalahkan Gionam Dragons dengan skor pelak 3-0 di Stadion Ansanwan. Gol indah kegawang Gionam Dragons dari kaki Asnawi Magualam menjadi pemecah kebuntuan Ansan. Setelah gol tersebut, Henrik menambah 2 gol menjadi 3-0 untuk kemenangan Ansan Greeners. Berkat penampilan terbaiknya, Asnawi masuk nominasi 11 pemain terbaik pada pekan ke-20 bersama Henrik dan Robson. Pada pekan ke-28, Asnawi juga masuk 11 pemain terbaik ke Ilikwan. Debut pertama masuk 11 pemain terbaik terjadi pada musim lalu, tepatnya pada pekan ke-8 Ke Ilikdo. Sudah 3 kali, Asnawi masuk nominasi pemain terbaik Liga Korea. Itu menjadi bukti kerja keras Asnawi Magualam selama main di Liga Korea Selatan saat ini. Melihat performa abik Asnawi, maka pemain Indonesia lainnya bisa juga bersaing di level Asia meskipun tidak mudah untuk bersaing di level tersebut. Namun dari sisi level Liga Indonesia dan Korea, ibarat langit dan bumi. Liga Korea berada di peringkat 3 Asia, sedangkan Indonesia di peringkat 25 Asia. Terima kasih telah menonton!